Sebuah rumah dan kiosk ludes terbakar di Palembang, Sumatera Selatan kebakaran diduga akibat kurs lightning listrik dari salah satu rumah warga yang kosong. Warga Jalan Fakih Usman, kecamatan seberang ulus satu Palembang, Sumatera Selatan berupaya melakukan pembadaman tiga kiosk dan satu rumah milik warga yang ludes terbakar. Api baru dapat dipadamkan setelah enam unit mobil pemadam kebakaran kota Palembang diterjunkan ke lokasi. Kebakaran diduga berasal dari rumah kosong milik warga yang seketika api membesar. Dugaan sementara kebakaran terjadi karena kurs lightning listrik di salah satu rumah warga tersebut. Sementara ini kebakaran ada sembilan akar, di situ dua rumah terbakar juga melibatkan empat kiosk manisah. Tidak ada korban jiwa dan luka dalam peristiwa ini, namun korban mengalami kerugian material mencapai ratusan juta rupiah. Dari Palembang, Sumatera Selatan, Muhammad David, Ainews melaporkan.